Salah satu rekam jejak PKS di parlemen yang paling krusial bagi masa depan bangsa dan akan menjadi salah satu gagasan utama yang akan diperjuangkan PKS pada pemilu tahun 2024 adalah tentang isu pemindahan ibu kota negara. Pemerintah mengajukan RUU IKN memindahkan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur bagaimana sikap PKS setelah mendengarkan aspirasi dari para tokoh masyarakat dari para pakar, dari akademisi, dari aktivis lingkungan dan juga dari mayoritas suara publik maka PKS saat itu mengambil sikap untuk menolak disahkannya RUU IKN. PKS memandang bahwa DKI Jakarta tetap layak sebagai ibu kota negara. Tentu yang jadi pertanyaan adalah mengapa Jakarta tetap sebagai ibu kota negara. Paling tidak ada berapa alasan. Yang pertama argumen historis bahwa DKI Jakarta tempat di mana insinyur Soekarno-Hatta mengumandangkan proklamasi kemerdekaan di Jakarta. Sumpah pemuda dan juga peristiwa-peristiwa bersejarah bangsa lainnya dilahirkan di Jakarta. Tentu aspek historis ini harus menjadi pertimbangan yang sangat penting bagaimana ibu kota negara ini ditempatkan ibu kota negara ini mewarisi nilai-nilai historis bangsa yang tidak mungkin kita abaikan dalam rangka nation and character building. Alasan kedua adalah argumen pembangunan. Kami sepakat bahwa pembangunan harus mampu menghadirkan keadilan dan pemerataan di seluruh Nusantara, di seluruh Indonesia. Namun memindahkan ibu kota sebagai cara melakukan pemerataan pembangunan itu argumen yang tidak tepat.